Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semua Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu absen terlebih dahulu ya Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah semua masuk ya Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Lebih baiknya kita membaca doa Pembelajar terlebih dahulu ya Baru'ati mulaih Raditu billahi rabba Wabil islami dinah Wabi Muhammadin nabi ya warasulah Rabbi didani ilma Warjuqani fahma Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Nah pembelajaran pada pagi hari ini Yaitu tentang bagian-bagian bunga Siapa saja yang tahu ada berapa bagian-bagian dalam bunga itu? Oke Bagian-bagian bunga terdiri dari Ini adalah gambar bagian-bagian bunga Yang pertama yaitu mahkota Yang kedua kelopak Yang ketiga dasar bunga Yang keempat benang sari Yang kelima kepala sari Yang keenam kepala putih Yang ketujuh tangkai putih Yang kegelapan bakal biji Yang kesembilan tangkai bunga Kemarin ibu sudah coba membuat tentang bagian-bagian bunga Ini sama persis ya Tentang bagian-bagian bunganya Kalau yang ini Hasil dari ibu Melukis Melukis bagian-bagian bunga Sama Yang terdiri dari Kepala putih Benang sari Tangkai putih Kelopak Tangkai bunga Dasar bunga Bakal biji Kepala sari Dan Mahkota Nah Sekarang Kita akan bahas Satu persatu Apa saja sih Fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut Bunga Adalah organ pada tumbuhan Yang mempunyai kegunaan Sebagai tempat Berlangsungnya Perkembang biakan generatif Yang menghasilkan Proses pembuahan Atau penyerbukan Nah ibu akan menjelaskan Satu persatu Tentang bagian-bagian bunga Tangkai bunga Tangkai bunga adalah bagian yang sering kita jumpai Keberadaan tangkai bunga itu berada di bawah pada bagian bunga Serbuk sari adalah hasil mikrogenesis Hasil dari mikrogenesis itu berupa mikrospora Atau serbuk butik serbuk sari Dasar bunga adalah bagian bunga yang menjadi tempat bagian tangkai bunga Yang berguna sebagai tempat mahkota bunga Mahkota bunga adalah Merupakan salah satu bagian bunga Yang seringkali Direpresidentasikan Sebagai bunga itu sendiri Kelopak bunga Berfungsi sebagai Membantu Untuk melindungi bunga yang belum mekar Benang sari adalah Bagian yang sering kita jumpai Sebagai Alat kelamin jantan pada bunga Kepala putik yaitu Sebagai tempat jatuhnya serbuk sari Sebagai proses penyerbukan Bakal biji yaitu Sebagai tempat keberadaan ovum Serta inti kandung Lembaga sekunder yang nantinya Setelah terjadi pembuahan Kemudian berkembang menjadi biji Sebagai alat reproduksi generatif dari tumbuhan Tangkai bunga Sebagai penyanggah dari kepala putik Agar kepala putik dapat memiliki Proses yang tepat Untuk menangkap serbuk sari Pada saat proses penyerbukan Oke Tadi kan ibu sudah menjelaskan Apa bagian-bagian bunga tersebut Untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya Ibu akan kasih video Tentang bagian-bagian bunga Sekarang silahkan Anak-anak semua Menyaksikan video Tentang bagian-bagian bunga Oke ini adalah Video tentang bagian-bagian bunga Silahkan menyaksikan Bunga itu tempat berlangsungnya Penyerbukan pada tanaman Dan sebagai alat Terkemengliakan pada tumbuhan Bunga memiliki warna yang cerah Untuk menarik hewan Agar membantu penyerbukannya Hewan yang membantu penyerbukan Yaitu hewan Lebah dan kupu-kupu Teman-teman Kalian tahu tidak Di dalam bunga Terdapat bagian-bagian Dan sensi yang berbeda-beda Seperti Kelopak bunga Untuk melindungi bunga yang masih kuncup Itu adalah Gambar kelopak bunga Kalau beneng sari Itu adalah Beneng sari Sudah menyaksikan Tentang video bagian-bagian bunga tersebut Insya Allah Anak-anak semua Lebih paham ya Tentang bagian-bagian bunga tersebut Sekian pembelajaran pada pagi hari ini dari ibu Kurang lebihnya ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya